Hai belajar berbicara eh bisa ya kita coba ya belajar berbicara episode tanggal wait 11 11 Juni yang di record tanggal 7 karena ya ada keresahan aja jadi ya udahlah let's go kita rekap jadi gini saya ini terlalu kose ya saya bingung ya terlalu startnya dari mana bentar nggak usah terlalu gimana-gimana biar disusun dulu di otak sabar ya nih Oke jadi ada pertanyaan nih kenapa kalau pedagang yang suka lewat di depan rumah gitu kalau misalnya kita tidak butuh dia datang tapi kenapa kalau kalau kita tidak butuh dia datang tapi kenapa kalau kita butuh dia tidak datang itu enggak tahu big issue atau kayak conspiracy gitu aneh aja gitu misalnya jadi ini di depan tempat saya ini suka ada apa ya suka ada jualan namanya ini adalah PMP atau bapau gitu ya mungkin keduanya ya pokoknya banyak yang lewat saya pengen kedua makanan tersebut karena setiap hari hampir lewat gitu setiap hari enggak tahu sih izeknya kapan pokoknya gini jadi saya makan mungkin sekitar jam 6.15 gitu enggak tahu ketapa izek juga tapi mungkin kira-kira jamnya segitu dan anehnya adalah pedagangnya pasti lewat di jam segitu jadi ketika makan yang jualan juga lewat ya gimana ya kan sudah beli makan jadi tidak tidak kepingin gitu tapi suatu saat bukan suatu saat sih hari ini saya pengen banget ini udah ini tuh udah 18.45 guys sudah ditunggu setengah jam tidak ada yang lewat aneh sekali ini konspirasi dari mana gitu apa mungkin ada perkumpulan perkumpulan pedagang gitu habis itu mereka tanggal segini kita lewat jalur ini tanggal segini kita jalur ini atau gimana gitu atau mungkin mungkin lebih parahnya ada ada yang bisa baca otak saya gitu jadi Oh sepertinya si orang ini lapar gitu jadi kita sebaiknya jangan lewat di sini di sini ya gitu gak tau lah ini sangat-sangat apa ya bisa dibilang sangat-sangat Hai eh concerning juga concern juga berlebihan tapi kayak enggak habis pikir gitu kenapa mereka lewat ketika enggak butuh gitu apakah Hai tapi eh selain itu ya selain tadi itu ada juga konspirasi ini kenapa enggak tahu ya ini relate bagi semua orang atau gimana ini udah terjadi mungkin di waktu dulu di Semarang sama di sini kenapa ada jualan lebih lucu sih lebih kepada orang jual tahu bulat jam 9 gitu lewat depan gitu 9 atau 10 malam gitu itu aneh banget sih dari sekian banyak makanan khas malam gitu kayak hmm apa wedang gitu maksudnya minuman-minuman hangat atau apa sih makanan kalau ini kacang gitu itu kacang rebus sekali kalau bapak-bapak bentar ya sambil makan kenapa ya mungkin ya semacam-macam itu snack snack tengah malam tapi kenapa ada ada orang yang ini apa ada orang yang jualan tahu bulat kita jam 9 malam pada biasanya tahu bulat itu pakai speaker ya agak-agak mengganggu gitu speaker habis itu lewat yang 9 gitu jam 9 tuh atau jam 10 juga nggak tahu saya nggak terlalu ngecek tapi enggak itu bener-bener aneh aja gitu apakah ada marketnya gitu atau iseng atau apa itu apa latar belakangnya gitu saya tidak paham sekali sejujurnya tapi ya mungkin apa orang yang ini apa tadi premis saya pertama itu yang orang tidak apa orang jualan tidak lewat depan saya ketika saya butuhkan itu mungkin mungkin ini juga ya ada karmanya gitu karena sejujurnya saya jarang jajan sih pasti kayak makan malam habis itu udah tidur aja gitu dan nunggu besok makan lagi jarang aja jen gitu bukan stand up ini jadi ya udah lah sambil makan aja santai mana enaknya mungkin itu ada karmanya karena saya sejujurnya jangan beli abis itu mereka mungkin membaca pikiran saya dan iseng ah kayaknya dia butuh jadi kayaknya kita agak lewat sini lah gitu bisa jadi saya juga tidak tahu dan yang paling penting ini adalah saya tidak tahu kenapa saya bikin video ini saya tidak tahu karena saya lapat dan ada keresahan dan minggu ini harus tidak bisa konten kayak biasanya jadi ya udahlah dibikin sekarang aja idenya ada ya udahlah di eksekusi aja tapi kalau konspirasi-konspirasi gini kayak tahu ini gak sih podcast kesel aja gitu suka ada konspirasi-konspirasi yang oh kok kepikiran ya gitu ya mungkin ini mungkin kalau misalnya proses writingnya gitu mungkin kira-kira seperti ini gitu ya saya gak tahu juga ya udahlah kayaknya 7 menit juga gak gak alih nonton sampai full gitu orang yang cuma yang lima eh tunggu bentar kok logikanya terbalik ya yang 15 menit aja gak ditonton full apalagi 7 menit kebalik dong yang 7 menit aja tidak ditonton full apalagi 15 yaudahlah gak jelas juga gak apa-apa emang ada view juga juga enggak saya juga banyak kerjaan jadi mohon maaf ini tidak bisa main bass dalam waktu waktu lama ya tunggu tahu lah kapan bisa main lagi see you ya visi ya 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 ya